Intro Halo sahabat excellent, welcome back to my channel Omro, kali ini kita akan membahas tentang lobet yang kerog Nah banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana kondisi lobet yang kerog sekarang Apakah masih stabil atau tidak Nah di video kali ini kita akan membahas khusus tentang lobet yang kerog Apakah masih stabil atau tidak Check this out Halo sahabat excellent, dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia kicau Dengan cara like, komen, subscribe dan klik loncengnya Klik subscribe itu gratis sahabat excellent Dengan subscribe berarti sahabat excellent mendukung channel Prio Excellent Supaya terus berkembang dan semangat memberikan informasi-informasi dunia kicau mania Jangan lupa di share ya Omro, keadaan bewang kerog sekarang sebenarnya masih stabil Masih kalau kita gantangkan di sekitaran Bandung masih masuk tiga besar Cuma karena kesibukan saya dan kesibukan tim yang mungkin di lingkup sekitar Jawa Barat Hanya bisa lomba di lingkup sekitar Jawa Barat Jadi tidak begitu terekspos Nanti kalau sudah kita tidak ada kesibukan dan siap tampil lagi ke luar kota Pasti bewang kerog stabil lagi Omro, kalau kualitas lobet bewang kerog sekarang tetap masih stabil Masih ngekek panjang Masih siap gantang Karena tipe bewang kerog ini adalah konslet-konslet alami Jadi setiap saat kita coba gantang di lapangan langsung kerja Omro, kapan bewang kerog akan turun lagi? Kira-kira tim AK47 mempersiapkan akan kembali lagi ke lapangan tampil di luar kota di Piala Raja Mohon rohannya semoga tetap diberi kelancaran Kita sampai di sana dan kondisi bewang kerog juga stabil sampai di Jogja Mengenai persiapan lobet bewang kerog sebenarnya gampang Settingannya gampang Tinggal kita pisahkan dua session Kita sisahkan dari betinanya Kita pisahkan ke sangkar lomba Dari sangkar kotaknya Baru nanti kita gantang Itu saja persiapannya Tapi persiapan di perjalanan ini yang agak sensitif Kalau untuk lobet Jadi perjalanan kita tidak mau gambling Kita ambil di perjalanan pagi hari Itu saja persiapan omro Omro, kalau untuk masteran biang kerog Sebenarnya kita hanya memasterin biang kerog sekarang itu cuma pakai cucak jenggot Jadi untuk mempertegas Mempertegas besetannya itu saja Karena kalau lobet tidak banyak masteran dan tidak memerlukan banyak masteran juga Saya kira menurut pengalaman saya pribadi Sahabat ekselen Omro, biang kerog adalah tipe lobet konsep alami Jadi dia tidak perlu doping Tidak perlu ABC rumit Jadi dia hanya perlu milet putih yang bersih dan sehat Dan tiap hari bisa kawin dengan pasangannya Dia sudah stabil Kunci utama lobet biang kerog ini adalah di pasangan Kalau betina sehat Biang kerog pasti stabil Nah, makanya teman-teman ngekek mania ini Bila mempunyai lobet-lobet konslet Ataupun lobet-lobet Mau betina, mau jantan yang konslet Rawatlah dengan baik Dan jangan banyak mengkonsumsi obat-obatan yang aneh-aneh Pasti akan stabil Begitu tidak kita mainkan Kita mainkan lagi Pasti langsung kerja Itu kunci utama sahabat ekselen Kondisi biang kerog Sekarang sahabat ekselen yang perlu Sahabat ekselen tahu adalah Betinanya sedang bertelur Jadi telurnya belum keluar Jadi permasalahan kita di bulan-bulan ini adalah Menunggu betina biang kerog keluar telurnya Karena telur betina biang kerog ini sangat sensitif Jadi ketika dia belum telur Dia belum mau dikawin Jadi kita risikan juga bahwa lomba-lomba Keluar kota dalam keadaan Ada telurnya di rahim tetinya biang kerog Makanya kita ambil kesimpulan Kita putuskan untuk sementara tidak lomba-lomba keluar kota Hanya lomba-lomba dalam skala lingkup wilayah Jawa Barat Itu umbro Makanya umbro pelajaran bagi umbro Kalau punya lobet berpasangan ketika pasangannya sedang isi Jangan coba-coba keluar kota Nanti tidak Ataupun kurang bagus untuk kesehatan betina dan jantan kita juga Karena akan terganggu dalam proses akan bertelurnya Ombro begitu tadi ulasan Tentang kondisi biang kerog sekarang Mudah-mudahan bisa memberi pengalaman menarik Atau inspirasi kepada sahabat ekselen Tapi jangan lupa sahabat ekselen Terus dukung channel Prio Ekselen Biar terus memberikan informasi-informasi menarik Seputar dunia kicau Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Saya tunggu ombro Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Biar selalu update video-video terbaru dari Prio Ekselen Tak lupa kami mengucapkan terima kasih Dan salam ekselen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!